Halo Bagaimana ini sebenarnya jadinya pelajaran javascript ya itu boleh cek di pelajaran javascriptnya js123 tapi ini implementasinya adalah dengan mencari dulu nama elemennya dengan cara misalnya seperti ini terus kasih namanya tadi apa review yang saya taruh di kolom chat jadi ini bakal panjang maksudnya panjang nyarinya setelah nyari ini baru kita akan lakukan for each oke jadi ini dihapus dulu aja baris 74 sampai 78 asumsinya mbak Imona sudah tahu javascriptnya ya ini jadi baris 74 ini kita konsol node 2 console.log chrome nodes oke 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 klik oke dan nyeberang ya jadi ruby ke javascript ini punya penyumpangan yang baik yang lain gimana mungkin ada yang masih berkotak di ruby nya kita lanjut aja ini melengkapi siap lanjutkan Pak Tuh Rahman mana coba layarnya kayaknya malah tidak nyambut mungkin beliau tidak mendengar suara kita ini masih share screen Mbak Imana nya iya masih masih Bu Imana mungkin bisa di pencet tambah mikrofonnya di zoom siapa tau lupa kan baru login kan baru masuk lagi iya di zoom ya Bu siapa tau nyangkut atau Mas Agus atau Muntas atau Fathur Rahman atau Fathur Rahman Baiklah sama Jiwan saya Pak ya betul nyari-nyari sejarah Indonesia udah lama ngemulik baiklah udah kedengaran Mbak Imana nah lo tapi kecil berusaha nama itu Garuda jadi kita yang mana dulu yang ini aja Pak ayo siapa dulu ini gimana kita lanjutkan lanjutkan terlebih dahulu Bu dan sampai di Jiwan kita gantian dulu ya apa kayak mana Fathur Rahman kayaknya isunya dimana selesai tuh Mas Fathur Rahman belum main lagi bikin bawahnya lagi lanjut tapi isu apa apa no isu tentang sejauh ini ya ngeri banget iya kan dia ilustrator bu ilustrator animator gitu orang asing gitu kan ya apa lagi tukang ketik tukang ketik tukang potong itu gambar kapan bukan gambar saya nyomot cuma saya dipikit aja kalau gambar kemamaan berarti dia tukang jahit juga bu borongan ya borongan oke eh lupa pasoknya ada satu teman kita yang gak kedengeran suaranya Mas Agus nih ini hadir apa ada pertanyaan atau gimana siapa tau sebenernya kesulitan tapi belum ngomong gitu mungkin karena terlalu banyak dari kami yang kebanyakan ngomong jadi malas motong coba-coba coba-coba ini juga di optimalisasi ke phone-nya juga ke buat HP juga wih udah responsif istilahnya di login-nya juga udah dibikin udah bisa di HP login-nya juga aman terus ya pak gak bikin konten aja cuman lagi nyari-nyari sejarahnya bingung mau masukin apa aja takut kebanyakan takut kekurangan dan jangan lupa sebelum apapun terjadi tolong di apa namanya deploy deploy pengennya pas udah jadi ntar gak jadi-jadi siapa yang tau apa yang terjadi dengan dengan hard disk dan teman-teman ya oke berarti ini udah bagus edit ini gimana edit 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 titik manual titik manual maksudnya CSS ke macam HTML loh lagi di kok ada disitu enggak tidak habis oh enggak sih yang lebih cepet pak gak lebih cepet pak kalau detabis yang ini aja pak yang detabis pak nanti kalau bikin detabis lagi lama lagi edit yang ini detabis misalnya emang show aja show aja gila kalau bikin edit lama lagi pak suka edit tapi ini suka aneh-aneh sebenarnya pak jadi ya sudah lah oke ini mah bikin template berarti iya kurang mati begitu nanti tetap biasanya kalau bikin serius aja pak kalau ada proyekan oke ya semoga dapat proyekan secepatnya jangan lupa 10% mending kita proyek bareng pak jadi mandornya boleh 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 oke oke ya yaudah yaudah nggak ada yang perlu dipenuhin it's good tinggal masukin ke database aja sih sebenarnya iya sih tinggal dibikin link disini kemarin temen kita ada yang nanya soal itu jadi pake tag row r-a-w supaya apa adanya kayak gini kayak persis kayak gini yang ditulis sama Fatur Rahman ini masukin ke database nanti balik lagi gitu lagi gitu pengennya kan gitu aja menarik cuman saya belum baca row ya oke mengejar perkumpulan pertugasan ya apa ya ya pakai tag gini udah nggak jadi apa 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 tadi kontak row ya ya dari database atau dari manapun jadi sekitar nanti baru di render sama browser ya di render sama browser nya padanya jadi seperti kita ngetik tadi baru ngetik sama kalau nggak gitu dia jadi dianggap bentar bentar database nya bentuknya script HTML ya boleh database nya isinya tag H1 gitu apa gitu kayak HTML HTML kita boleh ini nanti di load apa adanya kayak ditulisin gitu kelemahannya di situ kelemahannya di situ keren tidak keren seperti biasa bisa lagi bagaimana jangan perhatikan saya yang lain nggak ada pertanyaan semaruk ya tidak enak kan ini coba 12345 oke oh iya cuma dimana joga gimana aman joga joga aman ada tidur ya seperti itu iya iya seperti biasa iya oke tampaknya no problem putra men lanjutkan saja iya betul iya 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 perhatikan saya penuh dengar emosi bagaimana jadi mbak jadi kini mbak kalau penyambai mana itu kan pakai Rails 7 jQuery nya itu tidak otomatis ter include harus install jm dulu abis itu harus ganti beberapa setting di aset javascript aplikasi cs jadi agak panjang untuk sekedar nulis yang tadi tapi kalau pakai javascript biasa mungkin tujuan yang bagaimana malah nggak nyampe yaitu tadi ban pakai apa modal iya iya karena di javascript biasa modal itu dibuat dari awal yang jQuery mah udah punya library nya gitu sih isunya oh iya oke pak jadi tadi kalau mau dicoba kita bisa coba nyalain dulu jQuery nya oh iya gimana pak oke saya share ya pak bismillah aja ya iya ya lah ini jemnya di jem file di sini pak nah kan nggak ada tuh tulisan jQuery sama sekali iya iya berarti tidak ada jQuery nya nah udah dan jQuery itu banyak versinya jadi sebentar jQuery ya inilah kenapa project menggunakan files versi 5 karena sudah ada sekarang kita coba tulis saya bagi milih cara terbaik import maps kamu sudah pakai import map ya bener kan sudah ada import map import map baiklah coba kita buka yang namanya application js di application di app javascript ada di atas nah ini import tulis import jQuery ini 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 aku 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 takut nggak beres sekarang jembak iyalah itu nanti aja panjang banyak banyak marik tapi ada cara lain Mbaknya itu pengen apa sih Pasti pencet yang terjadi apa Apa Preview gitu loh Pak Kayak gini Pertama itu pakenya beda Beda Maksudnya cuma pengen Tampil gitu tapi cuma gambar Iya sih Iya nanti dulu Pak Jadi PR ya Kita masih ada Satu kemur lagi Oh iya bener Tuh Rizky Coba mari kita pakai CDN jQuery Rizky gimana CDN jQuery nya Satu baris yang mana yang sedang berfungsi Yang mana yang berfungsi JQuery 360 ya udah bener-bener Ya udah bisa Coba Mbak gimana Coba pakai script yang udah ditaruh Di Di chat Screen dulu Kita cut yang itu Sebelumnya Berarti taruhnya di Ke application HTML Dulu Taruhnya berarti di Tidak ada Ya taruh-taruh disitu boleh Itu yang tadi Kalau mencat tadi Yang paling terakhir Ya itu Habis itu Baru yang kebawah Dicoba Pakai Komentar Yang baris 72 Sampai Itu dihapus aja Yang kita terakhir Tulis itu Di Uncomment Yang Sebelumnya Kalau benar Sintaks utuhnya Berarti semuanya harus Di jalan Itu Gak bisa dikontrol Yang komentarnya Jadi hilang Sekarang semua Gak bisa 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 Ya silahkan Masa juga Kenapa Masa juga Mau deploy Tapi gagal Iya pak Mau coba Deploy Tapi gagal Di Di Git 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 Tulisannya Apa Tulisannya Apa ya Ntar pak Dia minta Git Apa namanya Git config Strip-strip global Strip-strip Strip-strip Ad Save Dot Directory Kayak gitu pak Ketika saya coba Git Berarti itu Harus Dicopy Maksudnya Dijalankan Dengan username Dan email kita Oh Berarti harus dijalankan pak Yang Dia Dia Nyari Itu Sebagai Nilai Def Oh Oke pak Dicoba Oke Mbak Yang mana Kenapa Ini Ini Sudah Muncul Ininya Black Screen Yang Layarnya Ini Nah Itu muncul Maksudnya Itu Berarti Berfungsi Berfungsi Cuma Gambarnya Belum Iya Manggilnya Gimana Ya pak Kok Gak Pas Panggilnya Gimana Nah itu Coba Lihat Ke bawah Lagi Scriptnya Tadi Apa Coba Saya Tadi Belum Baca Kan Dokumen Ketika Dipanggil Maka Link Dis Kemudian Kasih Modal Modalnya Sudah Muncul Tadi Habis Itu Dari Title Terus Coba Cuma Manggil Yang Fiternya Yang Nah Ini Loh Di Di Sr Kelingnya Itu Loh Ini Kan Belum Saya Manggilnya Cuma Saya Masukkan Kelas Disini Di Label Ini Cuma Ininya Linknya Manggil Ke Gambarnya Itu Kan Udah Dapet Tadi Coba Lihat Ke Application HTML RW Jadi Moding Disitu Jadi Kalau Udah Dapet Terus Masuk Link File Ini Yang Baris 77 Link Ini Apa Maksudnya Harusnya Link Tadi Itu Coba Lihat Yang Tadi Yang Label Tadi Kelasnya Apa Aja Cuma Cuma Ini Dia Preview Kelebihan Manya Dapat Skrip Itu Dari Mana Maksudnya Contohnya Dia Apa Contohnya Yang Tadi Itu Pak Ngambil Yang Tadinya Saya Tampilin Tadi Cuma Ada Yang Terlewat Tinggal Dicari Yang Yang Aku Merti Itu Berarti Berarti Namanya Bukan Kan Sudah Dapat Modal Link File Link File Ini Maksud Siapa Kalau Cuma Dapetin Oh Link Tadi Itu Di Atas 75 Link Dis Link Atas Data Title Bukan Berarti Bukan Data Title Tapi Kita Tulis Ini Apa Di Baris 77 Di Kebawah Baru Kita Konsol Dulu Lihat Apa Yang Ada Di Link Jadi Konsol Log Link Jadi Datet Title Konsol Log Dalam Kurung Link Nggak 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 Pakai Strik Kalau Kali Ini Kita Mau Ambil Object Jadi Nama Variable Link Di Baris 7 Link Set Rain Yeah selamat menikmati belum mbak belum kepikiran nanti aja pak ya soalnya pak ya jadi intinya sih ambil dulu source yang src itu masukkan ke variable jangan tulis di modal saya belum saya gak ingat apakah cara nulisnya kan disini link file.at.r.src berarti nama modalnya link file padahal aku gak tau itu ada atau enggak gitu itu aja sih nama link file itu punya siapa gitu gitu oke coba nanti dicoba lagi ya sekarang mas yoga coba lihat kasih makasih makasih bagaimana makasih 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 oke pak saya coba sharein jadi saya udah jadi saya udah ngelakuin apa namanya Herokologin dia udah login kemudian saya coba tadi apa saya mau buat create apa application di Herokonya sebenarnya sebelumnya tadi saya udah ngikutin yang sebelum tadi mbak siapa tadi apa namanya jadi saya tadi ngikutin dari proses nah ini saya coba coba apa namanya buat sendiri sebuah Heroku pblog saya dipanjang ya bisa bisa terus habis itu baru git git ini kalau belum ada oke ini ini memang namanya project underscore ruby foldernya ya ini cuman ya pak sekedar nama project oke dipastikan aja habis itu setelahnya git add git add titik ya oh udah ada ada blog di dalamnya yang belum saya ingat saya salah oh iya pak saya salah ini app blog ini saya salah folder pak saya folder yang berarti foldernya ini git app blog berarti saya ngelakuin ulang lagi git init atau iya soalnya git init nya beda oh beda ya pak saya lakuin git ini di project ruby ya pak ya project ruby harusnya dihapus itu oh kayak gitu pak berarti git titik yang di project ruby yang dihapus sekarang sih bisa langsung sekarang yang app blog git init git 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 it get comment strip m Strip M ya Pak Am Strip A M Strip A M Baru tanda petik Baru isi Tanda petiknya Dengan Komentarnya Terus upload semua Noting komit Noting komit Ya karena Gimana ya Kita ke explorer dulu deh Jangan-jangan ini udah pernah Sebelumnya Maksudnya coba buka Explorer titik Tulis explorer Spasi titik Ya Pak Ya enter Harusnya kebuka Explorer Cuma di layar kita Nggak kelihatan Bentar ya Pak Seperti gini Pak Oke Nah ini harus Dimuka view dulu Ada di atas Maksudnya ada Menu view Di explorer Oh ini Pak Ya ribbon itu Kemudian options Paling pojok Kanan Kemudian Apa itu ya Yang view ya Itu Ya hide nya Jangan di hide Hide empty Add extension Sama hide Folder Show hidden files Berarti ini Oke Ini Di apply itu Oke Nanti kelihatan kan Folder git nya Nah itu Maksudnya Hapus dulu Ini dihapus ya Pak Ini dihapus Terus ke atas juga Project Ruby Tadi juga Oke Kemudian kita coba Jangan ini lagi Dari Commenter Pulang commit apa Pulang commit ya Pak Semuanya Oh Oh mulai dari git unit ya Pak Iya Git add Kemudian baru Heroku nya Pastiin Ulangi lagi Heroku Heroku Ya Heroku 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 Ya Enter Sekarang Heroku Create Jadi banyak ya nanti Tapi dihapusin nanti ya Ini yang bener ya Oh ini buat Apa APP baru ya Pak Ya In baru Oke Oke Abis itu Git Push Heroku Master Oke tahapnya udah bener ya Masalah isinya Yang di jempol ini udah disesuaikan Kalau jempol tadi Saya nyesuaikan yang tadi Sebelumnya kan saya sempat catat Jadi saya nyesuaikan Kalau sudah seharusnya Kalau kan saya pakai DB Perlu resetting gak Pak ya DBMN Enggak Kalau sudah Kalau sudah cuma perlu migrate aja Oh ya Pak Kalau misalnya saya udah Misalnya saya ada pembaruan Misalnya saya nambah Entah itu nambah fitur Nah itu untuk nge-pushnya Sama seperti ini ya Pak Prosesnya Seperti ini Oh sama Pak ya Seperti ini aja Kemudian nanti Migration Jadi Database-nya pun sesuai Oh oke Pak Kalau punya inisial data Berarti pakai DB seed Maksudnya Pak Yang DB seed itu Pak Maksudnya data awal Oh iya Pak Jadi kan Di database-nya pengen sudah ada data Kalau DB migration Itu strukturnya aja Tanpa data Tanpa isi Oh iya Kalau DB seed baru sama isinya Pak DB seed isinya aja K player Dan kemudian K player Bersambung K player Terima kasih.